selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, selamat malam untuk teman-teman dimanapun kalian berada selamat sejahtera untuk kita semua dalam hari yang baik ini perkenalkan nama saya Dianimita Sahdarani saya akan membawakan materi yang bertemakan geothermal system dalam rangka kegiatan e-learning untuk Hagi geothermal adalah satu manifestasi yang bisa ditemukan di alam terutama di zona ring of fire seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita ini di Indonesia merupakan bagian dari ring of fire dan ini ditunjukkan oleh banyaknya gunung api yang tersebar di zona ini seperti dengan zona-zona lainnya yang merupakan zona ring of fire dan di zona ring of fire ini memiliki potensi geothermal atau panas bumi yang sangat melimpah dan itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi nah mungkin dari teman-teman pernah melihat pemandangan seperti ini ini adalah salah satu bentuk dari manifestasi permukaan geothermal yang biasa ditemukan di gunung api contohnya seperti yang kita lihat ini ada di gunung Papandayan mungkin teman-teman pernah berpikir kok bisa ya muncul uap atau asap seperti ini apakah ini berarti aktivitas vulkanika sangat meningkat atau ada apakah sebenarnya yang terjadi di daerah seperti ini jadi di sini kita bisa melihat nanti ya ada yang namanya fumarol ada yang namanya steaming ground nah ini semua adalah bagian dari adanya atau aktivitas panas bumi yang bersiklus di suatu area atau misalnya dalam tempat lain misalnya kita bisa melihat manifestasi geothermal juga seperti ini ini sangat unik ya kadang kita bertanya kok bisa ya ini seperti hijau, terang dan batuan di sekitarnya itu berwarna pucat dan putih gitu mungkin mirip dengan yang kita lihat sebelumnya bahwa ini adalah salah satu bentuk lain dari manifestasi panas bumi nah kita kembali lagi ke akarnya nih ya sebetulnya apa sih geothermal apa itu panas bumi jadi secara definisi geo itu artinya bumi dan thermal itu artinya panas jadi geothermal adalah panas yang dihasilkan oleh bumi dan konsep dari panas bumi itu kita bisa analogikan seperti kita sedang merebus air panas dalam sebuah teko jadi kita bisa melihat nih ada gambar di depan kita ini ya ada teko yang berisi air nah jadi ada yang disebut dengan aspek-aspek geothermal plate dan ini merupakan aspek yang mendasar yang kalian harus ketahui ketika kita mempelajari panas bumi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya konsep ini mirip seperti kita sedang merebus air dalam teko jadi apa yang harus ada ketika kita merebus air itu adalah kita harus punya sumber panasnya yang memanaskan airnya gitu ya kemudian kita harus punya wadah yang untuk menampung airnya kita harus ada air dalam wadahnya gitu ya agar bisa terpanaskan kemudian kita harus punya tutup teko nya agar panasnya tidak lolos dan kita tetap harus punya semacam jalur atau bukaan untuk fluida atau uap panasnya itu agar bisa keluar dan kita bisa analogikan teko yang sedang memasak air ini dengan geothermal plate yang ada di alam pada sejatinya jadi nanti kita akan menemukan istilah namanya heat source reservoir, water and reservoir ada clay cap dan juga nanti ada pathway for steam to escape jadi nanti itu biasanya berupa patahan atau sesar yang bisa menjadi jalur untuk keluar keluarnya fluida panas ke permukaan biasanya panas atau uap air panas yang keluar dari jalur keluarnya fluida ini itu bisa dimanfaatkan dalam berbagai macam bentuk gitu ya ada yang pemanfaatan langsung dan ada yang pemanfaatan tidak langsung nah kalau kita ingin memanfaatkannya sebagai energi listrik itu berarti kita memanfaatkan secara tidak langsung dan untuk kita bisa memanfaatkan energi panas bumi secara tidak langsung itu penting sekali agar kita memahami karakteristik atau basic dari geothermal sistem di daerah tersebut nah dalam kita dalam jalur kita menuju untuk pemanfaatan energi panas bumi gitu ya ada beberapa pertanyaan yang sering muncul gitu misalnya kayak energi itu datang dari mana apakah energi itu berasal dari magma berarti kita bisa dong membangun apa ya pembangkit tenaga listrik di atas tepat di atas gunung apinya apakah kita menutup manifestasi yang seperti kita lihat di gambar sebelumnya dengan suatu bangunan agar kita bisa mengekstraksi panasnya nah banyak yang masih miskonsepsi dengan pemanfaatan atau pengekstrakan energi panas bumi jadi apa yang harus kita lakukan sebetulnya kita lihat di gambar ini ini adalah skema skema cross section untuk pemanfaatan panas bumi tipe yang tidak langsung jadi kita mau memanfaatkan energi panas bumi untuk kemudian dikonversi menjadi energi listrik tetapi bagaimana kita bisa memahami bagaimana sih kita harus mengekstrak energi panasnya gitu ya nah kita bisa memulainya dengan melakukan atau melakukan studi 3G kita melakukan studi geologi studi geokimia dan studi geofisika jadi hal pertama yang kita lakukan untuk memahami sewaktu karakteristik daerah panas bumi adalah kita melakukan survei 3G setidaknya survei geologi dan geokimia kalau dirasa survei geofisika mungkin terlalu advance gitu ya nah kita melakukan studi geologi awal yang biasanya berupa pemetaan dan disitu kita bisa menentukan distribusi batuan vulkaniknya misalnya distribusi stratigrafinya kondisi tektoniknya sesar kekar aktivitas hidrotermal dan lokasi-lokasi tersebarnya manifestasi permukaan nah informasi yang kita dapat dari pemetaan geologi awal ini itu bisa kita analisis kita integrasikan dan kemudian kita bisa menentukan sistem geotermal yang paling cocok untuk daerah tersebut apa pentingnya kita memahami sistem geotermal itu karena sistem geotermal itu membantu kita untuk mengenal lebih dekat tentang kondisi riwayat karakteristik dan kemungkinan kita bisa mengekstraksi energi dari energi dari area panas bumi tersebut nah apabila kita sudah bisa menentukan geotermal sistemnya kita bisa gabungkan dengan studi lanjutan misalnya studi geokimia dan studi geofisikanya baru nanti kita bisa membuat suatu model konseptual panas bumi yang biasanya sering dilakukan oleh banyak geoscientist kemudian kita bisa membuat model yang lebih advance model yang lebih detail sehingga nanti kita bisa gunakan sebagai acuan untuk pengekstraksian energi tapi sebelum kita berbicara ke hal-hal yang lebih elaborate yang lebih rumit ya ada baiknya jika kita memahami dulu dasar-dasar dari panas bumi ya tadi kita sudah mendengarkan paparan tentang apa itu panas bumi dan apa itu geotermal play sekarang kita masuk ke pembahasan geotermal system ini adalah langkah pertama untuk kita memahami kondisi karakteristik riwayat dan potensi perubahan dari sistem panas bumi adalah dengan memahami geotermal system jadi secara definisi geotermal system itu adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan suatu perpindahan panas secara alamiah yang terjadi dari bawah kerak dan biasanya dipindahkan dari bawah permukaan ke atas permukaan bumi berdasarkan hoxton dan brown tahun 2000 kemudian geotermal system ini dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa klasifikasi bisa berdasarkan derajat konveksinya berdasarkan temperatur atau entalpi berdasarkan fasa fluidanya ataupun juga bisa dibagi lagi berdasarkan magmatisme vulkanisme dan bentuk lahannya geotermal sistem ini kemudian akan membantu kita mengidentifikasi batuan mana yang lebih permeable apakah ada air yang tertransfer dari bawah permukaan ke atas permukaan dan juga tipe sumber panas dari sistem geotermal tersebut kenapa ketiga aspek ini penting dikarenakan ini adalah kunci faktor kunci yang menentukan kesuksesan dari ekstraksi energi panas bumi apabila kita akan memanfaatkan area panas bumi tersebut secara tidak langsung kalau misal kita hanya akan memanfaatkan panas buminya itu secara langsung itu kita tidak perlu dengan secara detail memahami ini semua karena ya sudah itu biasanya dimanfaatkan sebagai apa adanya saja tapi ketika kita ingin memanfaatkan secara tidak langsung kita benar-benar harus tahu mana sih reservoirnya apakah reservoirnya itu termasuk yang permeable apakah ada air yang bisa membantu mentransferkan panasnya dan lain-lain jadi geotermal sistem ini membantu kita mendefinisikan tipenya seperti apa sehingga kita bisa tahu kita harus melakukan eksplorasi panas bumi yang seperti apa kita akan berhadapan dengan daerah dengan setting geologi yang seperti apa misalnya geotermal sistem itu dibagi lagi ya tadinya sudah disebutkan berdasarkan temperatur entalpi fase flu dan lain-lain nah ini berdasarkan entalpi dan temperaturnya ada berbagai macam klasifikasi sebetulnya semua reference sah-sah saja untuk digunakan asal kalian bisa menyebutkan siapa reference yang kalian gunakan jadi kalau pakai hoxtain ya silahkan atau mau pakai banderiter dan korn juga silahkan tetapi secara garis besar biasanya geotermal sistem itu dibagi ke dalam low entalpi intermediate entalpi dan juga high entalpi nah ini dibagi lagi kemudian berdasarkan temperatur temperaturnya kalau low entalpi ini biasanya untuk temperatur yang lebih rendah dan high entalpi itu biasanya untuk temperatur yang lebih tinggi lazimnya sih biasanya untuk pemanfaatan tidak langsung kita akan memanfaatkan geotermal sistem dengan entalpi yang sifatnya intermediate ataupun high kalau low entalpi sebetulnya banyak yang bisa dimanfaatkan juga tapi cenderung untuk pemanfaatan langsung misalnya seperti pemandian atau konversi panas dalam skala yang lebih kecil jadi kalau untuk yang penghasil tenaga listrik kita akan lebih mentargetkan entalpi intermediate ataupun entalpi yang lebih tinggi untuk klasifikasinya saya coba mencari dari beberapa macam sumber jadi ada yang berdasarkan Nicholson ada juga berdasarkan Goff dan Janik ini saya coba simplifikasi dengan membuat diagram alirnya jadi kalau berdasarkan Nicholson klasifikasi geotermal sistem itu dibagi berdasarkan apa ya perpindahan panasnya baik itu secara dinamik atau statik itu nanti kaitannya dengan perpindahan panas secara konveksi atau konduktif kemudian juga dibagi lagi ke dalam subkategorinya berdasarkan temperatur bisa low temperature bisa high temperature kemudian yang high temperature dibagi lagi ke dalam kategori fasa fluidanya ada yang fasa liquid ada yang fasa paper kemudian nanti yang liquid dibagi lagi ke dalam kategori topografinya apakah dia relief yang tinggi atau relief yang rendah lagi ini juga bisa kalian gunakan asalkan disebutkan geotermal sistemnya berdasarkan siapa sekarang saya akan coba mengulas sedikit tentang geotermal sistem yang dibahas oleh Nicholson salah satu contohnya adalah temperatur tinggi liquid dominated dan low relief system berdasarkan klasifikasi Nicholson jadi biasanya tipe sistem seperti ini ini sumber dari gunung api tetapi dia memiliki relief yang lebih rendah lebih datar contohnya seperti yang di New Zealand sistem seperti ini biasanya memiliki sumber panas yang memiliki kedalaman sekitar kurang lebih 8 km di bawah permukaan jadi cukup cukup dalam dinamika dari sistem seperti ini biasanya ada siklusnya pertama dimulai dari turunnya air hujan yang kemudian akan masuk ke dalam bawah permukaan kemudian dia akan turun terus ke bawah permukaan makanya permeabilitas dari batuan itu penting karena permeabilitas adalah kemampuan untuk mengawaskan fluida pada sebuah batuan kalau misalnya batuan tidak permeable air hujan yang turun itu tidak bisa masuk ke bawah permukaan jadi kita harus cenderung mencari yang permeable air hujan akan turun ke bawah permukaan dan kemudian seiring dengan peningkatan temperatur dikarenakan adanya anomali panas dan geotermal gradien ini kemudian akan terbentuk fluida geotermal yang mengandung uap air karbon dioksida gas gas H2S dan lain-lain jadi dia mengandung banyak mineral nah dikarenakan temperaturnya ini lebih panas fluidanya masa jenisnya akan lebih ringan dan akan cenderung bergerak ke atas permukaan dan ketika ada rekahan atau ada sesar yang bisa menjadi jalur keluar fluida maka fluida geotermal yang panas itu kemudian akan naik dan keluar ke atas permukaan dan membentuk manifestasi permukaan misalnya seperti mata air panas atau kolam air panas ataupun fumarol sulfatara dan lain-lain jadi kalau kalian penasaran detailnya seperti apa kita bisa lihat di skema ini tidak lupa bahwa di dekat permukaan ini kita juga bisa melihat adanya alterasi itu disebabkan karena adanya near surface oxidation yang terjadi akibat adanya fluida panas bumi yang naik kemudian menjadi uap dan kemudian uap tersebut bereaksi dengan oksigen yang berada di dekat permukaan kemudian tipe yang kedua kita punya high temperature liquid dominated dan high relief saya memilih tipe ini karena ini erat sekali kaitannya dengan tipe sistem geotermal yang ditemukan di Indonesia jadi ini biasa ditemukan di geological settings yang island art Indonesia kan merupakan tipe island art dan biasanya memiliki karakteristik vulkanisme tipe andesitic nah ini ciri khasnya adalah memiliki topografi yang cukup curam dan akibat dari curamnya topografi ini banyak fluida panas bumi yang sulit naik ke atas permukaan konsep siklusnya sama jadi memang ada air hujan yang turun masuk dipanaskan kemudian naik ke atas permukaan cuman kalau tadi yang di low-release karena dia datar jadi fluidanya lebih mudah naik kalau ini karena dia curam fluida fluida geotermal yang memiliki komposisi kimia yang lebih berat itu cenderung akan terdorong ke arah lateral ke arah luar karena memang berat masa jenisnya dan biasanya yang naik ke atas ini adalah yang sifatnya lebih ringan jadi uap-uap itu menjelaskan kenapa yang ditemukan di dekat puncak gunung misalnya kalau kalian pernah jalan-jalan ke puncak gunung itu yang tipenya fumarol kemudian ada gas belerang sisatnya lebih asam alterasinya berwarna putih berwarna kuning itu semuanya karena yang mampu naik ke permukaan di setting seperti ini itu adalah seperti uap-uap H2S uap CO2 dan uap H2O seperti yang sudah saya sebutkan di slide sebelumnya gas-gas H2S ini kemudian dia mengalami near surface oxidation sehingga dia menghasilkan fluida yang sifatnya lebih asam alterasi yang sifatnya menunjukkan alterasi fluida asam dan juga endapan-endapan sulfur nah kemudian kemana sih larinya si fluida-fluida geotermal yang sifatnya lebih netral itu larinya akan ke arah lateral jadi nanti kita akan banyak menemukan mata air panas gitu ya yang sifatnya lebih netral pH-nya mendekati 7 gitu ya atau sekitar 6 itu di sekitar fasies yang lebih jauh dari puncaknya nah contohnya itu gak cuma di Indonesia sistem seperti ini ini adalah di sistem yang bisa ditemukan di Jepang di Filipina dan juga di Taiwan kemudian ada tipe berikutnya yang itu adalah high temperature dan vapor dominated kalau tadi kan dia liquid dominated jadi reservoirnya itu diisi oleh fluida nah kalau ini reservoirnya itu diisi oleh uap gitu ya biasanya uapnya itu mengandung mineral yang tinggi juga jadi gak cuma uap air dan ini terjadi karena biasanya sistem panas bumi sudah berevolusi jadi airnya yang dipanaskan itu sudah semakin lama semakin habis depleted jadi kan kalau kita masak air dipanaskan terus-menerus airnya habis gitu kan dan ini adalah salah satu contohnya gitu atau juga bisa dikarenakan sumber panasnya sangat tinggi gitu ya jadi air yang masuk langsung bisa berubah menjadi uap gitu dan kalau kita punya sistem seperti ini ini harus hati-hati sekali jangan sampai reservoirnya itu kosong kosong dari air gitu karena itu bisa mengakibatkan perubahan sistem yang sangat sangat bergejolak gitu ya contoh dari sistem high temperature dan vapor dominated ini ada di Kawakamojang salah satu power plant panas bumi yang tertua di Indonesia kemudian yang berikutnya ada sistem geothermal yang berdasarkan klasifikasi golf dan janik jadi ini kita sudah beralih ya tadi kita membahas Nicholson sekarang kita akan membahas tentang golf dan janik gitu dan golf dan janik ini mempertimbangkan atau mengklasifikasikan sistem geotermal berdasarkan kondisi geologi kondisi geofisiknya kondisi hidrologi dan juga berdasarkan kriteria engineeringnya jadi targetnya sudah untuk pemanfaatan tidak langsung golf dan janik itu membaginya berdasarkan yang ini sistem sistem dengan batu beku yang cukup mudah sistem tektonik sistem geopressure sistem hot dry rock dan sistem magmat jadi yang iknia sistem ini dia mirip dengan high temperature high relief gitu ya seperti yang klasifikasi berdasarkan Nicholson dia diasosiasikan dengan vulkanisme quarter dan juga adanya intrusi magmatik biasanya itu reservoirnya mencapai reservoir 370 derajat celsius dimana kedalamannya itu bisa cukup dangkal kemudian yang tipe berikutnya ada sistem tektonik jadi ada panas yang naik atas permukaan tetapi tidak ditemukannya aktivitas magmatik gitu ya biasanya ditemukan di zona back arc di zona yang mengalami penipisan kerak crustal extension dan juga zona collision zona tumbukan itu memiliki temperatur reservoir yang berkisar antara 250 derajat celsius lalu Goff dan Janik juga melihat adanya kemungkinan pemanfaatan panas bumi dari sistem yang bukan berasal dari iknia sistem jadi dia meninjau dari aspek sedimentarinya gitu ya nah yang geopressure sistem ini berasakan Goff dan Janik itu didefinisikan sebagai kuitermal sistem yang biasanya dikaitkan dengan keberadaan cekungan atau sedimentary basins dimana biasanya di dalam cekungan itu terjadi namanya subsidence dan itu banyak menyimpan fluida yang terjebak dan itu memiliki temperatur yang cukup tinggi ini memang cukup unik ya kita gak dengan mudah bisa ekstraksinya tetapi ternyata sistem sedimentary basin itu juga memiliki potensial untuk menghasilkan energi panas bumi ini adalah contoh dari yang iknia sistem ini mirip konsepnya dengan high relief temperature jadi ini biasanya melibatkan adanya intrusi andesitik dan fluidanya ini biasanya kaya akan klorida kaya akan flor bromine sulfat dekarbonat dan lain-lain nah ini yang unik lagi tadi yang sebelum saya sempat sebutkan ada yang dinamakan dengan hot dry rock geotermat energi ini adalah salah satu implementasi dari pemanfaatan panas bumi atau pengkategorian panas bumi yang bukan dari sistem yang konvensional kalau kita berbicara tentang yang ikni sistem atau tectonik sistem itu kita cenderung untuk membahas perpindahan panas secara konvektif jadi kan ada air panas yang membawa panas dari bawah permukaan ke atas permukaan nah sekarang kalau golf dan janik itu dia juga melihat adanya kemungkinan pemanfaatan panas bumi dari sistem yang sifatnya konduktif jadi panasnya itu gak dibantu dengan air perpindahan panasnya gak dibantu dengan air tapi memanfaatkan panas yang dipindahkan oleh batuan nah disini ada konsep yang mungkin cukup unik yaitu adalah konsep hot dry rock jadi konsepnya adalah dia melibatkan adanya drilling ke dalam suatu lubang dimana lubang tersebut nanti kemudian dibikin well gitu ya di well ini kemudian akan dialirkan air dingin kemudian air dingin ini kemudian akan dipanaskan karena adanya gradien geotermal di bawah permukaan dan kemudian air yang sudah dipanaskan ini kemudian akan naik ke atas permukaan nah untuk kita bisa melakukan teknologi ini kita harus memiliki host rock reservoirnya reservoir panasnya yang memiliki gradien geotermal yang cukup tinggi kalau gradien geotermal masih normal kita kurang bisa memanaskan fluida yang kita masukkan ke bawah permukaan makanya kita harus mencari setting geologi dengan apa ya yang memiliki batuan yang punya energi yang cukup tinggi gitu ya misalnya seperti batuan intrusi batuan granit batuan granit kan nanti dia bisa menghasilkan energi dari hasil peluruhan radio radioaktif yang dilalui oleh batuan granit tersebut nah contohnya itu seperti yang di Australia teknologi ini masih sangat baru dan masih sangat banyak diperhitungkan karena memang resikonya sangat-sangat tinggi karena kita melakukan pengeboran ke dalam batuan beku jadi memang sangat ekstrim gak cuman di situ ada juga pemanfaatan geopressurized system jadi ini biasanya melibatkan batuan yang sifatnya permeable sedimentary rocks jadi ini alternatif nih dari batuan beku dan aktivitas vulkanik gitu ya dan ini memanfaatkan fluida yang terjebak di strata-strata sedimen yang sifatnya impermeable jadi kayak ada batuan-batuan sedimen mungkin ya shale atau sand ada yang kurang bagus itu ternyata banyak bisa menyimpan fluida juga biasanya geopressurized system ini memanfaatkan bekas petroleum well yang sudah tidak berproduksi lagi jadi memang memanfaatkan sedimentary basin yang sudah tidak berproduksi lagi yang harus diperhatikan ketika kita memahami sistem geoterma seperti ini fluidanya itu dia berbeda karakteristiknya dengan fluida yang ada di sistem panas bumi yang konvensional dan kita harus menggabungkan ilmu-ilmu teknik perminyakan drilling diperminyakan agar kita bisa mengekstaksi fluidanya untuk pemanfaatan panas bumi sistem geopressurized ini juga dia tinggi kandungan gasnya kandungan metana karena itu adalah set produk dari hasil petroleum gitu ya dan itu menjadi aspek yang cukup penting untuk diperhatikan agar ketika kita misalnya melakukan eksplorasi eksploitasi itu tidak menjadi kendala gitu ya karena adanya safe produk ini nah sekiranya itu yang bisa saya sampaikan mengenai sistem geotermal jadi sistem geotermal adalah hal pertama yang harus kita bisa identifikasi ketika kita ingin memahami suatu karakteristik dari sistem panas bumi dari suatu area panas bumi untuk kita bisa manfaatkan lebih lanjut misalnya seperti memanfaatkan energi terima kasih atas perhatiannya kita akan bertemu di kesempatan berikutnya berikutnya terima kasih terima kasih